Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari secara resmi menutup pendaftaran calon perseorangan peserta Pilkada Serentak 2020. Penutupan tersebut ditandai ketuk palu oleh Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe, tepat pukul 12 malam, Minggu 23 Februari kemarin. Penutupan tersebut ditandai ketuk palu oleh Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe, tepat pukul 12 malam, yang ditandai dengan ketuk palu. Diberitakan sebelumnya, pada hari pertama hingga hari keempat belum ada calon perseorangan yang melakukan pendaftaran. Adapun waktu pelayanan yang ditetapkan sesuai jadwal yakni mulai pukul 8 sampai 4 sore. Sementara pada hari terakhir dilayani hingga pukul 12 malam. Sementara di hari terakhir pendaftaran sekitar pukul 11 malam, nampak salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakilnya, Ronald Mambiewu dan Reneke Eksunia Musah, mendatang kantor KPU Manokwari untuk melakukan pendaftaran. Pasangan yang dijuluki romansa ini datang didampingi kuasa hukum dan pendukung guna menyerahkan syarat dukungan berupa EKTP dan formulir dukungan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa jumlah syarat dukungan yang wajib sebanyak 14.488 orang. Proses selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pihak KPU, disaksikan langsung Bawaslu Manokwari dan Elo pendukung tanpa jeda hingga selesai. Sejak hari pertama pembukaan hingga penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah melalui jalur perseorangan terpantau berjalan aman dan kondusif. Given the France mengabarkan.